Halo guys, selamat datang kembali di Gazi Hutama Channel Bertemu lagi bersama saya di video makan coy Di video makan coy kali ini saya mau nyobain sebuah burger Tapi burger ini tuh bukan dari fast food fast food amerikan Nah tapi di video makan coy kali ini saya mau nyobain burger Dari sebuah coffee house atau kedai kopi Yang punya nya itu adalah seorang artis wanita indonesia Emang jadi idola pria juga Nah ini tuh burger dari cultivar coffee house milik Wulan Guditno Nih ya guys, disini saya udah ada cheeseburger single Waktu dibuka nih ya Wangi banget ya Saya keluarin dulu Nah disini ada dua ya, ada saus sambal dan saus tomat Untuk harga cheeseburger ini tuh 49.500 Ya guys, sama PPN jadinya 53.000 Disini udah ada cheeseburger Ada french fries, kentang goreng Nih ya guys Yang saya bikin menohok kaget Si kentang gorengnya seperti kurang fresh dan warnanya terlalu hitam ya, terlalu gelap gitu Seolah-olah kayak yang gosong ya Nah disini ada bungkusan cheeseburgernya tapi kelihatannya ini gede banget ya bungkusannya ya Langsung aja saya buka nih ya guys Gile guys, gile guys, gile guys, gile guys Mantep banget nih untuk ukuran Harga cheeseburger 50.000 udah dapet kentang goreng Ini besar banget ya Wow Ini jumbo banget ya Ini hampir sekelapak tangan saya Iya guys Nih besar banget Ini untuk harga 50.000 ini benar-benar munah ya Karena ini ukurannya besar banget Kalau dilihat dari pinggir nih ya Kelihatan ada saus kejunya Ada mentimun, ada mayonaise dan Ada si pattynya ya Ada si dagingnya Tapi ini dagingnya terlihat hitam ya Apakah ini gosong atau emang kering Langsung aja saya cobain ya Makan Coy Gila Ini enak banget Sotinya Walaupun besar Tapi ini plafi banget Empuk banget Dan Yang bikin saya kaget itu Rasa dari si pattynya Rasa dari si Daging burgernya Rasa daging burgernya itu Emang sih Yang bagian pinggir hitamnya itu berasa Tapi Tidak kerasa pahit ya Malahan waktu saya makan itu Dari si pattynya Dari si burgernya itu Memberikan texture crispy Ada crispy-crispinya Dari si burgernya Dan Rasa si Dagingnya Emang Benar-benar Wow Daging banget lah ya Emang benar Daging banget gitu Tanpa ada Kerasa Tepung Tambahan tepung gitu ya Oh Yang di dalamnya ada Berbagai macam sayuran ya Coba saya buka dulu Dalamnya ada apa aja Ya guys Setelah terlihat nih Ada Daging Si Burgernya yang Sedikit hitam Dan ada Keju Ada Mayonnaise Ada sauce apa nih ya Dan ada Bawang bombay Yang mungkin sudah ditumis terlebih dahulu Saya cobain lagi nih ya Oh Ini enak banget Wah Menurut saya nih ya Dengan harga Rp 50.000 Ukuran si burgernya ini Bakal standar ya Dan ternyata Oh Misal banget Dan Kentannya lumayan banyak Tapi Waktu saya makan Kentannya Kentannya juga kan Sedikit kecoklatan Jadi Waktu dimakan ya Kayaknya ini overcooked ya Kemateng lah nih Waktu saya makan Ada sedikit rasa Pahit Dari si kentang gorengnya Sang sekali ya Waktunya udah enak Kentang gorengnya Malah kurang Dan di si kentang gorengnya juga Masih terdapat Kulit Dan si kentangnya ya Jadi gak dikupas gitu Cuma dipotong-potong Langsung digoreng Jadi Memang harus Sambil dicocol Dengan Ini Saos Sambal Atau Saos Tomat Baru Pahitnya Sedikit Kredius Oke Ini Ini enak Rotinya tebal Dagingnya tebal juga Dan enak Dagingnya tebal Dagingnya tebal Jadi waktu Dimakan Dagingnya berasal Dan waktu gigitan Awal-awal Ada sedikit Lemak dari si dagingnya juga ya Ini enak banget saya cobain ya yang hitam-hitam dari si daging puternya, apakah pahit? langsung aja kalau dimakan itu doang, enggak bareng sama puternya terasa pahit enggak? aneh ini enak guys, kalau digabung gini, rasanya mantap banget oh my god, ini kalau semuanya pada overcooked masaknya ini bakal mantap banget, walaupun overcooked juga ini udah enak apalagi kalau masaknya sempurna walaupun si bau-bau banyak udah gitu misalnya, tapi waktu dimakan itu masih agak crunchy ya enak banget guys masih ada tekstur daging cincang yang sedikit keras ya itu malah yang bikin enak enak sih bener loh saya makan si rotinya pakai bau-bau banyak aja ya bau-bau banyak gulis dan manis banget hmm, ini bisa enak banget ya langsung ke penilaian dari 1 sampai 10 untuk burger mili bulan gue itu dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 7,5 ya guys, kenapa nilainya tidak begitu sempurna? tidak agak besar ya, karena rasa si burgernya enak ukuran dengan harga itu loh harga standar tapi ukurannya besar banget yang sangat disayangkan itu yang pertama si ketang gorengnya terlalu matang dan berasa palit terus daging dari si burgernya juga terlalu overcooked terlalu lama dimasaknya sehingga ada bagian-bagian yang gosong dan rasanya juga agak keras bagian si gosong itu tapi sini menurut saya ya kalau tidak gosong ini worth it banget kalian coba jadi kayaknya segitu aja video makan saya kali ini tonton terus video saya yang lainnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel saya dan saya juga video ini bye sub indo by broth3rmax